Oke, perhatikan soal berikut, masih tentang gelombang transversal, jika A sampai T di sini panjangnya adalah 450 meter, hitunglah berapa panjang gelombangnya, ingat, panjang gelombang itu adalah lambda. Oke, panjang gelombang itu adalah lambda, jadi sama saja ditanya berapa lambdanya. Oke, untuk menghitung lambda, kita hitung dulu di sini ada berapa gelombang, A sampai T di sini. Oke, A, B, C, D, E, ini satu, kemudian E, F, G, H, I, di sini dua, jadi A sampai I, ini dua gelombang, kemudian I, J, K, L, M, ini tiga gelombang. Kemudian M, N, O, P, G, ini juga satu gelombang lagi, jadi ada empat gelombang sampai di sini. Kemudian I, R, T, ini adalah setengah, jadi keseluruhannya jumlah gelombang itu N, sama dengan 4,5. Oke, kemudian panjang yang diketahui, A sampai T, itu adalah L, panjangnya 450 meter. Oke, dengan persamaan N, sama dengan L, panjang yang diketahui, A, kita masukkan N-nya 4,5 kali lambda, sama dengan 450 meter. Tinggal lambda, sama dengan, ini 4,5 pengali dipindah ke kanan, melewati sama dengan menjadi pembagi, pengali dipindah menjadi pembagi. 450, dibagi 4,5, itu, kalau kita kalikan 10 semua untuk menghilangkan koma, 450 kali 10, dibagi 4,5 kali 10, hingga lambda sama dengan 4500. Dibagi 45, hingga hasilnya, 4500 bisa dicoret-coret, 4500, 4500, hingga ini 1, sisa 0,2. Oke, jadi 100 bagi 1, sama dengan 100 meter, ini lambdanya. Oke, itu cara mencari lambda, atau panjang gelombang. Dengan, bersamaannya, N kali lambda sama dengan L, di mana N itu adalah jumlah gelombang keseluruhan, sesuai yang diketahui, A sampai T, sesuai dengan panjangnya di sini, L. Panjang, yang diketahui, itu adalah L. Oke, supaya diingat, itu, N sama dengan lambda, N kali lambda sama dengan L. Oke. 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 Oke.